Nah sekarang kita mau memperbaiki pengapian bijang Pertama kita lakukan adalah buka kabel businya Jadi kita cek dulu kabel businya bagus apa enggak ukurannya Jadi memakai apometer ya Jadi disini kita mengukur nilai ohm ya Nilai ohmnya besar apa kecil Kalau nilai ohmnya besar berarti hambatannya besar Kalau nilai ohmnya kecil berarti hambatannya kecil Jadi kita lihat disini Coba diperhatikan disini Kita sambung langsung Ini kan nilai ohmnya kecil Jadi hambatannya kecil Kita pasang ini Ujung dengan utama ujung Ujung utama ujung Pegang sini Pegang gini Kita Kita Di alfonya kita sell ya 200 2 kilo Dia masih belum kelihatan Kalau satu di satu Satu ini berarti sangat besar ya nilai ohmnya Jadi dia betul-betul Tidak terhubung Kita saya naikkan lagi Nah ini baru 20 kilo Dia baru ketemu Angka segini ya 2 kilo Tidak bisa 20 kilo Baru ketemu Angka segini Jadi Lumayan besar ya Nilai ohmnya Kita ganti kabel yang lain Apakah sama Seharusnya Tidak seperti ini Kalau Kujang Yang masih normal Kabel yang satunya Sama juga 20k Yang tadi kan Satu koma Ini malah Sampe sama ya Sama Satu yang lain Yang bagus itu Kalau di 2 kilo Ini dia sudah Sudah Meng Apa Sudah membaca Karena 20 kilo Baru membaca Berarti dia kurang bagus Sama juga ya Sama juga ya Ujung ketemu ujung Sisi Buah Ini disini Yang Tidak 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 Ini 5 Koma Jadi disini 10 kilo Dikalikan Ini Sangat besar Saya tindakan 2 kilo Nah 2 kilo Dia Dia mengukur Angka Lebih kecil Itu berarti Yang satunya Agak bagus Jadi Ini masih Lumayan bagus Tapi sebenarnya Masih kurang Kalau dia Dipu kilo Baru dia Coba yang lain 4 5-5 Kita test ya Karena ada Kabel yang Ke Coil Ini bagus Jadi yang bagus 2 Lagi yang satu Jadi selain Tes kompresi Kita harus tahu Kabel businya Apakah Sudah Jelek Atau Masih bagus Ini semua Ada angka 20 kilo Jadi 3 itu Yang bagus Yang 2 Kurang bagus Sekarang kita Buka Gelco Nah Kalau kita Mau mencabut Gelco Caranya Yang paling mudah Itu adalah Kita tandain dulu Nah Ini kan Seperti ini Kita tandain dulu Dimana Posisi Yang ini Z Yang bawah Nah Dimana Posisi Ujung Ini Lihat Ini rotor Jadi harus Sesuai Sama ini Ini ada kurang Sebenarnya sih pas Jadi Ujung rotor Harus Ditandain disini Nanti kalau kita pasang Harus disini juga Kalau enggak Nanti dia Enggak pas Teming pengapiannya Enggak pas Jadi harus Disini Kita tandain Setelah itu Bisa kita cabut Kita buka Bukakan Buat yang disini Ya Ini buat ini Kita cabut Terus Ini kabel Ini Kabel ke Coil Kita cabut Terus Selang-selang ini Kita cabut Setelah itu Kita angkat aja Kabelnya Gue punya Cabut Cabut dulu Kabelnya Punci 8 Ambil Punci 8 Nah Setelah semua Lepas Kita cabut Delkonya Sambil diputar Cabut Sambil diputar Nah Terus Terus Nah Jangan lupa Lubang delko Ditutup Pakai Kain Atau plastik Supaya kotoran Tidak masuk Ini kita tutup Dutang delko Nah Ini salah satu Delko Yang bermasalah Atau platinnya Bermasalah Jadi kita lihat Disini Nah Celahnya ini Tidak ada Sangat-sangat tipis Jadi Kalau Gapnya Dia terlalu kecil Kurang bagus ya Yang pertama Busi sering mati Yang kedua Pengapian Tidak maksimal Jadi Pembakaran kurang 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 Sempurna Nah Ini celahnya kurang Sangat-sangat kecil Ini Ini Kalau di kamera Mungkin kelihatan Agak Banyak celahnya Tapi Kalau Dilihat Di Luar kamera Sangat-sangat kecil Jadi Tidak bisa Jadi Starter pun Panjang Tidak bisa Maksimal Karena Udah lama Udah pernah Diservis Mari kita bongkar ya Jadi Sebelum kita buka Platina Kita bersihkan semuanya Biar Tidak belepotan Kalau ada oli Apa segala macem Kita bersihkan Sekarang Sudah ada koca Sekarang Kita copot ini ya Pertama Kita lakukan Kita copot Rotor-rotornya Setelah Kita buka Baut ya Bautnya Platina ini Kita buka Buat platina Kita buka Buat platina Pake obel ini Lebih Cepat Kita cabut Kita tarik Angkat platinannya Tapi jangan lupa Ini Baut delapan Dilonggarin ya Supaya Kabelnya bisa lepas Soket kabelnya bisa lepas Jadi kita Kendorkan Bautnya Bautnya Baut konektor Jadi ini Baut konektor Dia ada isolatornya Ada teflon Supaya tidak Terhubung Antara Sinyal Platina Dengan Ground Kalau kita lihat Platinanya Seperti ini Jadi Platinanya Kalau kita lihat Sebenarnya masih bisa Karena dia masih tebal Jadi kita amplas Tapi kalau Dilihat Sebenarnya Lebih baik ganti Tapi kalau darurat Ini bisa dipakai Kita amplas Karena Ini ada Gramnya Itu bisa Dikosok Amplas Coba kita Ampas dulu ya Kita juga harus Mengecek Tutup Delco Apakah Dia Konektor Dalam Sudah Sudah Kalah Sudah Propos Atau enggak Kalau kita lihat Dia Disini Sudah Mulai Kropos Kita Sudah Kropos Dan Berkapur Sudah Kropos Dan Berkapur Jadi Ini juga Menghambat Sistem Pengapian Jadi Sinyal Api Yang Kebusi Itu Pura Masimal Kita Anjak Kropos Dia Kalau Mau Lebih baik Lebih Bagus Ganti Tutup Delco Ya Karena Tutup Delco Juga Enggak Begitu Mahal Masih Harganya Di bawah 100 Kalau Untuk Pijang Kalau Platina Yang Bagus 95 Kondensurnya 65 Ribu Tapi Kalau Tidak Ingin Mengganti Platinanya Pun Juga Enggak Apa Soal Dia Masih Tebel Masih Bisa Di Amplas Tapi Kalau Untuk Jaga Panjang Mungkin Enggak Sampai Setidaknya Setelanya Udah Bagus Udah Pas Dan Busi Pun Juga Awet Kontrol Nah Ini Kita Lihat Platinanya Sudah Kita Amplas Sudah Bagus Permukannya Ini Juga Udah Bagus Serasa Masih Bisa Dipakai Dan Masih Tebal Juga Oke Sekarang Kita Pasang Jadi Kita Kasih Gemuk Disini Ini Tempat Sinyal Ini Sinyal Telepon Kita Kasih Gemuk Disini Supaya Platinanya Gak Cepet Habis Pasang 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 Ada Knock Jadi Ada Knock Jadi Gak Akan Pernah Meleset Ada Knock Disini Ada Lubang Knock Disini Tinggal Pasang Aja Nanti Ini Akan Bisa Distel Seperti Ini Pasang Jadi Jangan Lupa Ini Kabel Harus Nempel Disini Kabel Ground Jadi Platina Ini Main Sinanya Main Ground Setelah Setelah Dipasang Sumbabot Kita Kita Cek Gerakan Dari Platina Ya Setelah Seberapa Ini Masih Kurang Dikit Kurang Nambah Jadi Jangan Terlalu Dekat Ya Terlalu Dekat Nanti Pengaruh Nya Dibusi Seri Mati Ini Disertin Dikit Aja Cara Nyetel Disini Jadi Kalau Menyetel Ya Ini Posisi Gunung Yang Dianu As Rotor Ini Harus Naik Dulu Harus Naik Menyentuh Platina Ujungnya Disini Ada Untuk Setel Ini Kalau Kita Mau Jauhin Jaraknya Tinggal Putar Kanan Jadi Celangnya Ya Setebal Obeng Ini Jadi Obeng Itu Enggak Berusak Jadi Bisa Jadikan Ukuran Untuk Latina Jadi Jarak Celangnya Segini Gap Setebal Obeng Oke Kita Tes Putar Dulu Putar Terus Bata Sama Kelihatan Enggak Nah Segini Ya Ya Tau Rapat Nanti Busnya Cepat Habis Sekarang Kita Kencangkan Enggak Oke Setelah Itu Kita Pasang Kabel Konektor Pasang Kabel Konektor Nah Kita Kencangkan Murnya Oke Sekarang Sudah Bisa Jadi Caranya Setebal Obeng Ini Obeng Min Bisa 0,30 Atau 0,35 Oke Sekarang Kita Kencangkan Semuanya Nah Nah Setelah Boleh Boleh Meleset Karena Kalau Meleset Nanti Pengapian Enggak Pas Jadi Mesin Enggak Akan Bisa Bunyi Jadi Harus Rapat Kalau Enggak Pas Cabut Lagi Sekarang Sudah Rapat Jadi Berarti Pas Bojolotor Bojolotor Gimana Jadi Bojolotor Harus kembali Ke posisi Semula Sesudah Tanda Putih Begitu Pula Baut Delco Baut Delco Dapas Belum Dapas Baut Delco Jadi Tinggal Kita Pasang Baut Delco Kabel Kabel Dan Selang Jadi Baut Delco Enggak Boleh Kencang Kencang Dulu Jadi Secukup Nanti Biar Bisa Distel Kita Pasang Tutup Delco Pasang Kabel Busi Jadi Harus Sesuai Dengan Urutannya Nomor Satu Jadi Putran Rotor Itu adalah 1342 Atau Fairing Order Itu Pengopiang 1342 Jadi Harus Sesuai Dengan Arah Ya Arah Putaran Rotor 1342 Gak Boleh 1243 Karena Nanti Mesin Gak Bisa Itu Ya Kalau Selang Vacuum Tidak Ngawur Dia Disitu Ada Apa Hisap Akselerasi Jadi Saat RPM Tinggi Semakin Kencang Daya Hisap Semakin Kuat Dia Narik Memberannya Nanti Kita Bongkar Kaburator Disana Karena Kaburator Yang Mau Dicun Api Masuk Hidup Itulah Itulah Cara Sip Menyetel Kabinan Terima Kia Pabuk Mereka Sip Sip Saat Sip Sip